Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students, how are you doing? I hope all of you are so great today Oke, pernah gak sih kalian punya harapan atau keinginan yang belum tercapai? Misalnya, pengen punya HP paling canggih Atau pergi ke luar negeri Atau pengen punya uang yang banyak Nah, gak ada salahnya juga sih kalau kalian punya keinginan seperti itu But, remember, jangan lupa untuk bekerja keras Supaya kalian bisa mewujudkan keinginan kalian tersebut Nah, di pertemuan kali ini Kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan harapan dan keinginan tersebut Dalam bahasa Inggris yang memang dipelajari di kelas 9 Oke, let's get started Pertama, disini saya sudah membawakan teks yang sudah kalian pelajari Ya, di buku kalian juga ada Tentang Lina yang memenangkan lomba membaca cerita Oke, listen to me ya The winner of the storytelling competition in this class is Lina Congratulations, Lina Congratulations, Lina Thank you, ma'am Thank you, everybody Pemenang dari lomba membaca cerita untuk kelas ini adalah Lina Selamat, Lina Selamat, Lina Terima kasih, ibu Terima kasih, semuanya Lina Because you are the winner of the storytelling competition in this class You will represent this class for the storytelling competition of our school next month Prepare your best for the competition, will you? I hope you win the first prize too Good luck I hope so too, ma'am Yes, I'll do my best Lina, karena kamu adalah pemenang dari lomba membaca cerita di kelas ini Maka kamu akan mewakili kelas ini untuk mengikuti lomba membaca cerita pada sekolah kita bulan depan Siapkan yang terbaik untuk lomba ini Saya harap kamu bisa memenangkan hadiah utama juga Semoga berhasil Saya juga berharap seperti itu, bu Ya, saya akan melakukan yang terbaik Kemudian di teks berikutnya Lina, kamu adalah seorang pembaca cerita yang baik atau yang bagus Saya yakin kamu akan memenangkan lomba membaca cerita tingkat sekolah Semoga berhasil Terima kasih, Edo Then Congratulations on being the champion of the class, Lina I hope you will be the winner of the school's competition too Thanks I hope so too Selamat Lina Sudah menjadi pemenang di sekolah ini Saya berharap kamu akan menjadi pemenang di lomba tingkat sekolah juga Terima kasih Saya juga berharap demikian Berikutnya Lina I'm happy for you Congratulations I hope you win the first prize in the school's competition Thank you Wish me luck Of course, good luck Thanks Lina Saya ikut bahagia untukmu Selamat Saya berharap kamu memenangkan hadiah utama di kompetisi sekolah nanti Terima kasih Doakan saya ya Terima kasih Tentu saja Semoga berhasil Thanks Terima kasih Nah itu adalah contoh-contoh percakapan yang di dalamnya terdapat ungkapan harapan Atau keinginan dari teman-temannya Lina Dari ibu guru Yang mana saja sih ungkapannya Yang pertama Dalam dialog tersebut Ada kalimat I hope you win the first prize I hope you win the first prize Saya berharap Kamu memenangkan hadiah utama Nah sudah ada di sini ya Kemudian I hope you will be the winner of the school's competition I hope you will be the winner of the school's competition Saya berharap kamu menjadi pemenang dari lomba di sekolah nanti Atau lomba sekolah ini Kemudian yang ketiga ada I hope you win the first prize in the school's competition I hope you win the first prize in the school's competition Saya berharap Kamu memenangkan hadiah utama Di lomba sekolah ini Oke Itu adalah contoh-contoh yang terdapat dalam Dialog yang tadi Atau gambar yang tadi Atau teks yang tadi Nah patternnya Atau polanya Kita lihat di sini sama-sama ya Mereka menggunakan I hope Atau kalau dituliskan ada hope Kemudian that Nah that ini kenapa dalam kurung Karena bisa digunakan atau tidak ya Contohnya kalau kita gunakan seperti ini Di kalimat pertama I hope that you win the first prize Kalimat kedua I hope that you will be the winner of the school's competition In the third sentence I hope that you win the first prize in the school's competition Oke Jadi that-nya itu boleh dipakai atau tidak ya Terserah kalian Kemudian setelah itu Kalian utarakan tuh Apa yang menjadi keinginan kalian Atau kalimat kalian Oke di sini kan yang kalimat pertama I hope you win the first prize Berarti I hope plus you win the first prize Oke yang kedua I hope plus you will be the winner of the school's competition Yang ketiga I hope plus you win the first prize in the school's competition Selain itu kita juga punya contoh yang lain ya Expression of hopes and wishes itu Yaitu I hope to be a successful businessman Dan saya berharap untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses Kemudian I hope to see you again next week Saya berharap saya bisa bertemu kembali denganmu minggu depan Dan She hopes to find her lost phone soon Dia berharap Untuk atau agar menemukan HP-nya yang hilang Dengan segera Nah untuk kalimat-kalimat ini Pattern-nya atau polanya Di sana hope to Ya hope to Plus infinitive Infinitive itu maksudnya verb asli ya Atau verb one Makanya di sana kan I hope to be Be itu infinitive Jadi bentuk aslinya itu be Kemudian I hope to see Nah ada see See itu verb one She hopes to find Nah find itu verb one Kenapa hopes? Karena she ya You have to remember Ketika subjeknya itu Orang ketiga tunggal Bisa she Bisa he Maka verb-nya itu ditambahkan As Do not forget Oke She hopes He hopes Nah itu dia Kemudian Contoh berikutnya Selain menggunakan kata hope Kita juga bisa menggunakan Wish Kalau hope itu artinya berharap Kalau wish itu lebih ke keinginan ya Jadi kalau misalnya kita tanya Tingkat kemungkinannya itu Lebih tinggi hope Dibanding wish Makanya wish itu Kebanyakan Lebih sering digunakan Sebagai bentuk Doa Atau mendoakan Makanya kalau I wish Wish itu Dia lebih ke berdoa Daripada Berharap Karena tadi Karena dengan tingkat Kemungkinan yang Tidak sebesar hope Makanya kalau misalnya Ada orang ulang tahun Sering Dikatakan Make a wish Nah Make a wish Make a wish Karena dia berdoa disana Oke Contoh yang pertama adalah I wish you luck On your storytelling competition I wish you luck On your storytelling competition Itu maksudnya adalah Saya berharap Atau saya mendoakan Anda Saya mendoakanmu Agar beruntung Dalam Lomba Membaca Cerita Kemudian yang kedua adalah They wish me luck Jadi They wish me luck disini adalah Artinya Mereka Mendoakan saya Seperti tadi sudah dijelaskan Karena memang wish itu Lebih ke doa Jadi mereka mendoakan saya Dan yang ketiga He wishes to have a handphone On his birthday Jadi dia Berharap Atau berkeinan Untuk Mempunyai Handphone Di hari ulang tahunnya Kemudian pola untuk Penggunaan wish Yang pertama adalah Wish plus now Nah wish plus now Itu contohnya di atas I wish you They wish me Setelah itu Kalian tambahkan Apa gitu di belakangnya Yang pertama kan I wish you luck On your storytelling competition Yang kedua They wish me luck Kemudian Di kalimat ketiga Patternnya Wish to you plus infinitive Sama seperti hope Ya tadi ada to nya Cuma kita sekarang Menggunakan wish He wishes to have a handphone On his birthday Ya itu dia penjelasan Tentang expressing hopes And wishes Mudah bukan? Mudah dong I hope You think it's easy Ya intinya sih Saya juga berharap Semoga penjelasan tadi Mudah dipahami Kalau memang masih ada kesulitan Silahkan tanyakan Seperti biasa ya Mungkin di WA Group Atau di Google Classroom It's up to you Oke Nah tugasnya adalah Write your Three hopes Or wishes This year Jadi silahkan kalian tuliskan Tiga Keinginan Atau Harapan kalian Pada tahun ini Bahas ya Tentang apa saja ya And submit it before 8am tomorrow Jadi kumpulkan sebelum jam 8 besok Oke Selamat mengerjakan See you at the next meeting Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan